Pemirsa mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Saka Tatao meminta mantan Bupati Perwakarta Dedy Mulyadi bersaksi dalam sidang peninjauan kembali PK pada 24 Juli mendatang. Kesaksian Dedy diakini akan menjadi bukti baru untuk membuktikan dirinya tak bersalah. Saka Tatao meminta Dedy Mulyadi menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli. Kuasa hukum berharap keterangan Dedy Mulyadi yang telah membuka fakta serta bertemu dengan para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjadi nofum atau bukti baru di persidangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat, terutama Pak Dedy Mulyadi yang sejak awal menelusuri kebenaran peristiwa tersebut. Pak Dedy dengan nyaman bisa berkomunikasi dengan saksi-saksi yang dulu dihadirkan di persidangan dan tetap diarahkan pada BAP, tetapi ketika bicara dengan Pak Dedy semuanya terungkap. Saya bersedia dong, bersedia dengan senang hati karena saya angglurnya di otak saya sudah kegamer dan sudah terbaca dan sudah terasa. Walaupun saya hanya merekonstruksi peristiwa di 2016 menjadi peristiwa hari ini dalam rekonstruksi digital. Dari Ciremon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainews melaporkan.